Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channelku, Kornela Channel Nah, kali ini sesuai dengan instastoryku tadi siang Aku mau sharing atau mau buka-bukaan Gimana cara aku ngatur pengeluaranku Ataupun budgetingku selama 1 bulan dari total incomeku Nah, disini aku mau ngasih tau juga Alhamdulillah banget sekarang aku udah dapet Dua sources income Yang pertama pastinya dari full-time sebagai buruh pabrik Terus yang kedua part-time dari content creator Nah, yang pertama dulu kita bahas full-time Banyak banget yang nyangka aku itu sebagai orang marketing Orang sekuritas Ataupun nakes yang terbaru nih Nah, jadi aku tuh mau ngasih tau Sekali lagi aku tuh buruh pabrik Di salah satu pabrik industri Dan aku kerjanya Tapi bukan sebagai serabutan Aku kerja di kantornya Nah, aku bagian Ah, itulah Terus yang kedua Aku part-time content creator Nah, sebenernya Untuk content creator ini Sebenernya aku gak menyangka Kalau responnya positif banget Dan bisa menghasilkan Uang dari Sebagai content creator ini Tapi alhamdulillah banget Ini bisa menambah Untuk pendapatanku Nah, kalau dari part-time content creator ini Aku banyak Sourcesnya lagi Atau anaknya lagi Bisa dari adsense youtube Alhamdulillah udah bisa Terus yang kedua Aku ada referral Terus yang ketiga endorsement Atau collab Dari produk maupun brand Nah, itu semua berkat teman-teman Nah, kita bahas dulu Dari yang pertama Dari full-time job Atau dari Kerjaanku sehari-hari Pastinya ya Cuma satu lah Sources income-nya itu Dari gaji Nah, disini Aku bakal ngasih tau Berapa sih Persentase pengeluaranku Dari gaji ku per bulan ini Ini masih di luar content creator tadi ya Nah, yang pertama Itu adalah biaya cost Aku per bulan Aku cost disini per bulan Itu 12% Dari total gaji ku Terus yang kedua Ada investasi Ataupun dana merit Nah, kenapa disini Investasi atau dana merit Nah, jadi Berhubung aku juga Udah punya target Mau merit Jadi doain juga Aku itu rutin nabung juga Tapi diselang-selingin Semisal bulan ini Investasi Untuk investasi Bulan depannya Untuk dana merit Kayak gitu Tapi tetap di instrumen investasi Aku naruhnya Nah, itu 25% Dari total income ku Dari total gaji Terus yang ketiga Ada dana darurat Dana darurat ku ini 20% Lebih rendah Dibandingkan investasi Terus Selanjutnya Ada untuk Sedekah Sekitar 10% Dari gajiku Sedekah ini Aku langsung ambil Lumayan gede Bahkan setengahnya Dari darurat Ya, biar Aku tenang juga Nanti Di akhirat Amin Allah Amin Terus yang selanjutnya Ini ada buat Jajan adekku Nah, jadi Aku punya dua adek Yang pertama masih SD Terus Eh, yang terakhirnya masih SD Terus yang kedua itu Masih kuliah Jadi aku rutin Tiap bulan untuk Ngasih dia jajan Tapi emang gak seberapa sih Cuma 4% Dari total income ku Terus selanjutnya Ini adalah pengeluaran bulanan Nah, pengeluaran bulanan ini Untuk beli sampo Sabun Skincare Bedak Dan segala macem Itu sekitar 7% Dari total income ku Atau total gajiku Nah, yang terakhir Itu adalah Makanku Sehari-hari Jajananku Sehari-hari Ataupun Angkotku Untuk berangkat kerja Sehari-hari Kayak gitu Itu 22% Dari Income ku Nah Selanjutnya adalah Entertainment Atau Self-reward Nah, ini aku masukin terakhir Tapi ini juga gak masuk Dari total gajiku Aku ngambilnya Kalau dari Overtime Atau lembur Jadi aku gak bakal Ngotak-ngati Dari Gajiku tadi Misal aku pengen Nonton bioskop Atau pengen apa Aku harus nyari lemburan Kayak gitu Nah, jadi Kalau ditotalin Dari Ko Sampai Tadi makan Angkot Dan segala macam Itu totalnya ada 100% Itu aku masih pakai Semuanya Dari gajiku Oke Dan berhubung Disini aku masih single Jadi ini Alokasinya juga Untuk yang single ya Nah Terus lanjut Kepartan Content Creator Nah Hasil Uang Atau pendapatanku Dari content creator Aku gunain buat apa Yang pertama Biasanya untuk Bantu orang tua Terus yang kedua Aku sebagian langsung Masukin ke dana darurat Atau tabungan pribadi Nah Jadi dana darurat Aku ini Aku bedain lagi Jadi dua Satu ke tabungan pribadi Satu lagi Ke reksadana Masih instrumen investasi Karena biar Satu uangnya Dikit Kalau semisal Benar-benar Kebetulan mendesak Harus saat itu juga Satu lagi Biar dana daruratnya Beranak pinak Kayak gitu Biar nambah Uangnya Nah Mungkin disini ada yang nanya Kenapa sih Return investasi Gak dimasukin Kedalam Sources income Atau sumber pendapatan Tadi Ya karena Return investasi Gak menentu Gitu kan Kadang naik turun Fluktu aktif Makanya Yaudah Biarin aja Itu asetku Gak usah diganggu-gugat Dia mau naik Mau turun Bodo amat Kayak gitu kan Nah Terus aku mau ngasih tau juga Kan tadi 25% Dari gajiku Itu adalah untuk investasi Nah 25% ini Aku masukin kemana aja Aku mau ngasih tau Jadi aku bagi lagi Keempat sumber Ada saham Ada reksadana Ada kripto Dan juga ada peer-to-peer 50% saham 30% reksadana 15% kripto Dan juga 5% ke peer-to-peer Nah lanjut Gimana sih cara aku budgeting Biar tertata setiap bulannya Biar gak lost Atau biar gak kecolongan Gitu Nah jadi yang pertama Aku selalu ngelakuin di awal waktu Kenapa di awal waktu Ya karena biar langsung terstruktur Biar gak kecolongan tadi Istilahnya Nah jadi misal teman-teman dapat gaji Nah lakuin aja Langsung dibagi Transfer ke RDN Transfer ke reksadana Terus transfer ke rekening pribadi Yang lainnya Untuk dana darurat Terus langsung bayar Koc terus langsung beliin juga Belanja bulan dan segala macam Melakuin di awal waktu Karena itu hal yang paling efektif Yang bisa aku rasain Setelah aku coba Beberapa waktu Belakangan Terus selanjutnya Urutin dari yang terpenting Nah kenapa tadi aku yang pertama Itu adalah Kos dulu Terus lanjut investasi Terus kenapa sih yang pas Giliran makan Sama angkotku Itu bagian terakhir Nah Karena aku selalu Mengutamakan apa yang wajib dulu Ya emang sih Makan wajib Maksudku gini Kan kos harus dibayar Oke itu yang pertama Terus investasi Aku lebih mewajibkan investasi Dibandingkan makan Maksudnya gini lagi Gimana ya Aku mewajibkan Investasi itu Udah selesai Dibandingkan makan Kalau makan masih bisa Di adjust Masih bisa diatur Mau makan apa Segala macam Di lain waktu Tapi kalau investasi Langsung di awal waktu Dana darurat Dan segala macam Makanya untuk makan Dan angkot Sebenernya 22% tadi Adalah sisa Jadi yang atas-atas Udah selesai Udah selesai semua Nah yaudah Sisanya Baru Untuk aku pribadi Sedih ya Tapi gak apa-apa Terus lanjutnya Catat pengeluaran Nah aku juga rutin Catat pengeluaran Dan aku selalu Nyimpen notesnya Di hpku Jadi semisal Aku Habis gajian Aku langsung Top up Agak macam Aku centang Terus habis itu Aku mau belanja bulannya Skincare Aku centang Dan segala macam Nah Jadi Cara budgetingku Cuman ada 3 itu Dan udah aku terapin Dan alhamdulillah sih Menurut aku worth it ya Dan bekerja Dan Sukses sih Maksudku bisa Merubah habitku Yang susah nabung Susah budgeting Sekarang Udah bisa Gak bisa juga sih Maksudnya Udah lumayan lah Nah Sebenernya Untuk Alokasi Terus Secara budgeting Dan segala macam Itu bisa Di adjust Dan disesuaikan Dengan kemampuan Masing-masing Kalau teman-teman Gajinya Atau pendapatannya Masih kecil Ya tinggal Dikecilin lagi lah Untuk jumlah investasinya Tapi yang perlu Dipahami juga Kalau mau investasi Harus gunain Uang yang bener-bener Dingin Atau uang yang bener-bener Nganggur Jangan gunain Uang untuk makan Atau uang untuk bayar kos Yang terutama Dana darurat Udah ter-cover semua Barulah Mulai investasi Tapi kalau aku Kebalikannya Nah dari aku pribadi Untuk budgeting ini Sebenernya harus dipaksa Biar hasilnya juga Luar biasa Gak apa-apa Dipaksain Aja dulu Awal-awal Nah nanti juga Bakal terbiasa Malah nanti Hatinya lega Jiwanya lega Kalau udah ngelakuin Oke sekian aja Video dari aku Semoga bermanfaat Semoga bisa Membantu Atau membuka Insight Atau membuka Pandangan teman-teman Untuk Cara budgeting Maupun Alokasi Gimana sih Biar Gak boros Biar gak colongan Dan segala macem Sekali lagi Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment, and subscribe See you on my next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax